Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Di video kali ini seperti yang teman-teman bisa lihat Di depan saya sudah siap berbagai macam bahan Rempah-rempah Untuk mempraktekan resep dari dokter Zaidul Akbar Yaitu resep detoks rahim Seperti namanya ya Jadi artinya manfaatnya pun untuk mendetoks Atau membersihkan rahim perempuan Tapi siapapun yang melihat ini Misalnya laki-laki pun kalian bisa share ke istri Teman Ibu Atau saudari perempuan yang lain ya Detoks rahim ini bukan berarti harus dikonsumsi oleh orang yang sudah melahirkan Misalnya yang belum pernah melahirkan Seperti saya pun Tidak boleh mengkonsumsi Karena fungsinya hanya untuk membersihkan Dan langsung saja kita lihat apa saja bahan-bahan dan cara pembuatannya Ini adalah bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat resep detoks rahim Cukup simple Yang pertama mulai dari sini Kita harus siapkan satu ruas jahe Nanti ini kita potong Kita geprek atau diiris tipis juga boleh Lalu kita harus siapkan satu ketang kayu manis Satu buah cengkeh Satu saja cukup Terus ini sudah saya takar Ini satu sendok teh ketumbar Lalu satu sendok teh kapulaga Ini ada sekitar 129 butir ya Terus Seperti biasa kita selalu pakai madu Dan air matang Sekitar 250 ml Oke langkah pertama kita harus kupas dulu jahe nya Sebelum direbus Ini jahe ini bagi yang sudah menjalankan pola JSR Pasti punya ya di rumah Karena Merupakan Bisa dibilang wajib ada Jahe kunyi dan teman-temannya itu penting banget ternyata untuk tubuh kita Saya pun baru tahu setelah saya Ikutin dari dokter Zaidul Akbar ini Sebelumnya jujur saya gak pernah konsumsi jahe Untuk masak pun Saya jarang sekali Karena tidak pernah masak yang Ejaya Ini kita kupas sampai bersih Habis ini kita cuci Lalu langsung dikeprek Dan direbus Oke kita cuci dulu Ini jahe yang sudah saya cuci Dan saya geprek Langsung kita siapkan panci nya Dan masukkan 250 ml Dan membeli air matang ya Air matang Langsung kita rebus deh Ini sudah di atas kompor Tinggal kita nyalakan apinya Ini kita rebus Kurang lebih 2 menitan Jangan sampai mendidih Nah Sembari kita merebus ini Kita siapkan dulu bahan-bahan yang lain Untuk dimasukkan ke dalam gelas Oke Ini bahan-bahan lain yang tadi saya sebutkan itu Langsung kita masukkan ke dalam gelas saja Kayu manis Cengkeh Kapulaga Dan ketumbar Nah ini ketumbarnya Lalu kita kasih air rebusan jahe Yang tadi kita rebus Kita masukkan semuanya Oke Ini kita tunggu Sampai hangat Lalu kita kasih Madu nya Madu secukupnya ya Satu sendok makan cukup Oke teman-teman Setelah saya tunggu Kurang lebih 15 menit Ini sudah hangat Saya akan tambahkan madu Disini saya pakai Satu sendok makan saja Maaf ya Saya belum punya Tene sendok yang Kayu Karena agak susahnya Terus bisa langsung Kita minum Tapi sebelumnya Saya akan singkirin dulu ini Lempah-lempahnya Biar enggak Mengganggu Sudah Ini langsung Bisa kita minum Bismillahirrahmanirrahim Seger Alhamdulillah Ini jahe nya Hangat Di badan Oke teman-teman Semoga resepnya Bermanfaat Dan Jangan lupa Like Comment Subscribe Agar saya lebih Bersemangat lagi Bikin videonya Oh ya Share juga ya Untuk Perempuan Perempuan Yang Kalian sayang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!